Oke baiklah teman-teman ya ini muatan yang terakhir ya teman-teman ya ini mungkin ada 1 ton 1 ton setengah lah ya oke kita akan muat dulu mumpung ini sudah sore teman-teman jam 6 lewat sudah kita keluarnya tadi terlalu panjang ngantrinya ya oke ini buah yang jatuh tadi oke kita lanjut ya nah ini dia teman-teman ya sisanya ya ini karena sudah sore kita gak bisa ambil terlalu videonya untuk malam hari kita gak bawa penerangan senter pun kita gak bawa cuma menggunakan penerangan handphone saja ya teman-teman ini buah masih lumayan ini ini kemungkinan wah lumayan lah ini ada 1 ton lebih ini oke kita akan lanjut muat biar lebih cepat ya teman-teman oke baiklah herawan-kawannya ini kita muat karena sudah sore udah malam kita gak bawa penerangan jadinya kita muat saja tadi target kita sebenarnya ini buah kira-kira 1 ton ternyata ini kayaknya lebih daripada 1 mobil karena 1 mobil cuma bisa bawa 2 ton ya teman-teman ya inilah buktinya jika teman-teman itu melakukan perawatan dengan baik untuk si sawit ini ya teman-teman dia akan berbuah bagus walaupun bibit kurang bagus tetapi saya tidak menyarankan buat teman-teman untuk menanam bibit sawit abal-abal nanti teman-teman takut menyesal karena tidak semua abal-abal itu bagus ya teman-teman ya lebih baik teman-teman menanam sawit unggul jika punya modal kalau teman-teman gak punya modal ya tanamlah yang lebih murah dulu ya teman-teman ya untuk menjenjang ke yang lebih bagus ya teman-teman jika mau tanam sawit unggul silahkan tanam sawit unggul kalau tanam sawit abal-abal ya seperti inilah hasilnya teman-teman ya tidak rugi juga walaupun bibitnya murahan oke baiklah kawan-kawannya ini kita op dulu muatnya ini dapat segini ya kagak satu ton setengah ini kagak satu ton jadinya kita tinggalkan dan kalau disipul nanti kemungkinan ya susah ya teman-teman karena posisi malam juga oke kita lanjut aja pulang dulu daftar ke pabrik dulu oke oke pagi harinya kita langsung antar ke pabrik ini buah ini nantilah kita lihat terakhir keimbangannya teman-teman kita mau ke pabrik nah ini kita tiba di pabrik ternyata mesti sudah ada sedikit mobil yang mengantri disini ya teman-teman ada truck juga trucknya dua biji dan harga turun lagi tadi malam ini nah ini kondisi loadingnya setiap ya teman-teman oke baiklah kawan-kawannya semua ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan berdiri semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman ya oke ini lanjutan yang tadi malam ya teman-teman kita gak berani bawa banyak karena ya sudah gelap teman-teman malas sekali capek sekali karena siangnya kita sudah dapat 3 red dapat 6 ton ya tadi kita dapatnya berapa ya tadi dapatnya nah ini kawan-kawan 1 ton 300 bersihnya ya potongan 3% ya potongannya 3% oke kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya kita lanjut muat oke baiklah kawan-kawan semua ya kita muat lagi ya kita cepat-cepat muat ini muatan terakhir kita untuk hari ini karena hari ini harga turun lagi ya teman-teman nah inilah hasil dari sawit abal-abal yang kita lakukan pemupukan dan perawatan tidak maksimal sih tidak selalu asli sebenarnya tidak maksimal kalau pemupukan itu cuma 1 kali 1 tahun dan penyemprotan 1 kali 1 tahun ya teman-teman yang maksimal itu adalah 3 kali 1 tahun ya untuk pemupukan itu dan pupuknya yang digunakan bermacam-macam jenis ya teman-teman nah untuk si sawit abal-abal ini ya pemupukan dengan cara yang irit seperti ini sudah lumayan bagus menurut saya hasilnya karena lahan 2 hektare ini kita dapat menghasilkan sampai 4 ton pada musim trek seperti ini ya teman-teman ya tetapi ini dia teman-teman sudah selesai kita muatnya ya kita tinggal ke pabrik aja lagi ini sitar 1 tonan lah kita dapat ini 1 tonanti lihat aja lah timbangannya ya teman-teman ya karena memang buah dura ini berat dura ini buahnya padat ya teman-teman rata-rata buah itu padat padat dan cangkang dan buahnya itu jenisnya bulat-bulat ya teman-teman bulat nah ini memang untuk buat petani sangat menguntungkan sekali ya teman-teman makanya saya jujur aja pribadi ya walaupun ada yang mengatakan ini sudah tahun 2023 kenapa harus tanam sawit abal-abal itu terserah kalian ya mau tanam sawit unggul atau sawit abal-abal kalau saya nggak bisa lepas dari si sawit abal-abal ini kemungkinan nanti saya coba dulu untuk satu lahan saya yang baru saya buka nanti saya coba tetanam unggul kalau memang menguntungkan di segi berat segi tonase kalau tonase per tahun sudah saya bandingkan kalau cuma 1 hektare itu cuma dapatnya 24 ton dalam 1 tahun loh 24 ton sampai 30 ton itu sawit abal-abal dapat ya teman-teman otomatis dapat kenapa? di musim treknya saja untuk sawit abal-abal panen per 2 minggu dia dapat 1 ton setengah ya berarti 1 bulan itu ya minimal dia dapat itu panen 1 bulan sekali itu dia dapat itu 2 ton ya minimal sekali hitunglah kalau 2 ton x 12 adalah 24 ton nah kalau sawit abal-abal ini dalam 1 tahun pasti ada dia itu saatnya puncak 1 kali ya dalam 1 tahun itu otomatis ada teman-teman 1 kali itu yang 1 hektarnya kita itu panen 1 bulannya itu bisa tembus sampai 4 ton bahkan sampai 5 ton nah seperti itu paling minimnya dia dapat 3 ton 1 bulan ya untuk pada saat panen puncak nah karena pada susin trek dia minimalnya 1 bulan itu dapat 2 ton itu sangat minimal sekali tetapi dalam 1 tahun tidak mungkin dia dapat 2 ton terus otomatis ada yang 3 ton ada yang kadang sampai 4 ton nah itu dia biasanya 3 bulan dia itu biasanya dapat 4 ton dalam 1 1 hektarnya ya oke itu berdasarkan pengalaman kita mohon maaf mungkin pengalaman teman-teman dan rejeki teman-teman berbeda jadinya mungkin ya ada perbedaan oke kita akan lanjut ke pabrik terima kasih